Putrinya meninggal itu karena keekulisan suaminya Mas Pasya sudah bekerja di Prisay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Gimana kabar kalian semua? Tentunya sehat dong jumpa lagi bersama Bang Mimin Yang akan membahas dan mengulas lanjutan trailer untuk episode nanti malam Karena di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan adegan dimana Ada Bu Diana yang akan segera menceritakan semuanya kepada Nana Begitupun dengan Pajar Nah penasaran bukan? Makanya itu tontonan dan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Karena sopasti ya guys di episode malam ini bakal disuguhkan adegan-adegan yang sangat seru kembali Seperti biasa sebelum masuk ke dalam isi videonya Abiskan dulu dong penggemar Siti BHSI berasal dari mana aja nih guys Silahkan komentar di kolom komentar Nah sepertinya kita tahu ya guys bahwa di trailernya kita pun disuguhkan adegan dimana Keromantisan antara Pajar begitu pun dengan Koko Yang mana terlihat disitu pun Pajar meminta kepada Koko untuk segera rujuk bersama dirinya Karena sepertinya yang kita tahu ya guys bahwa Pajar pun masih sangat berharap bahwa Koko bisa mau balik lagi menjadi istri kesayangannya Pajar Nah di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan dimana Mas Dewa yang masih saja ya guys berbicara kepada Nana bahwa dirinya tidak percaya bahwa Pajar Yang akan segera rujuk kepada Lia Karena seperti yang kita tahu Lia pun akan menolak hal tersebut Karena Pajar pun mulutnya sangat begitu manis Pucar Mas Dewa tentunya Masih saja ya guys Mas Dewa pun masih saja keku untuk membenci Pajar Karena seperti yang kita tahu Mas Dewa pun masih tidak yakin jika Pajar adalah saudara Nana Nah di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan dimana terlihat Di situ ada Tante Merlin yang sedang bersama Koko dan diwawancari oleh wartawan Bahkan Tante Merlin pun mengatakan kepada wartawan tersebut Jika Kornalia ataupun Koko tersebut pun pernah mempunyai anak dan anaknya meninggal Itu gara-gara egonya suaminya sendiri ya itu Pajar Wah Tante Merlin ini ya guys Padahal seperti yang kita tahu bahwa yang diomonginnya tersebut adalah Anak kandungnya sendiri Nah di sisi lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan dimana Pajar yang kembali ke Prisai Dewa Dan tentunya di situ si Priska begitu pun dengan si Tangkuraksiuman Ular Kadut Ali yang mengetahui hal tersebut Dan mereka bertiga pun merencanakan untuk Supaya Kevin pun bisa membalaskan dedamnya dan memberi pelajaran terhadap Asia Benar-benar ya guys tiga iblis tersebut sangat begitu Pintangkuraken dan sangat pikas sebelum tersebut Nah di sisi lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan dimana terlihat di situ Ada Mas Dewa, Nana, Koko dan Pajar Yang lagi-lagi Mas Dewa pun sangat begitu tidak tahu diri dan sangat begitu menyakitkan hati orang lain Lagi-lagi Mas Dewa pun mengatakan kepada Koko ataupun Pajar bahwa Koko tidak akan memenangkan pertandingan tersebut Bahkan Mas Dewa pun berkata jika nantinya Koko bisa memenangkan pertandingan tersebut itu hanyalah sekedar keberuntungan Hmm Mas Dewa ini emang benar-benar ya guys Tidak bisa berubah dengan omongannya yang selalu menyakitkan hati orang lain Ya mudah-mudahan ya guys di episode malam ini Mas Dewa bisa segera berubah sifatnya kembali seperti yang dulu Dan tidak selalu menyakiti hati orang lain Karena seperti yang kita tahu kita pun dibuat sangat begitu kecewa dengan perlakuan Mas Dewa saat ini Yang tidak mempunyai perasaan dan tentunya selalu menyakiti hati orang lain Nah di episode malam ini juga kita bakal disuguhkan ya guys Aligan dimana bahwa mudah-mudahan kita pun berharap bahwa Budiana bisa segera memberitahu kepada Pajar Jika Pajar bukanlah anak kandung Budiana melainkan anak Tante Merlin Wah jika itu benar-benar terjadi ya guys tentunya Mas Dewa akan semakin besar kepala Ditambah lagi Mas Dewa pun tidak akan pernah mengizinkan lagi Nana dekat-dekat dengan Pajar Nah kita pun berharap di episode malam ini juga ya guys Bakal ada kebahagiaan untuk Pasya dan Lula Dan tentunya ada karma untuk si Tangkurak 3 Eblis alia Kevin Begitupun dengan si Tangkurak Friska Nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!